Kita ke informasi yang pertama, sehujan deras yang mengguyur Kabupaten Majalengka membuat air sungai Cibodas meluap. Akibat luapan sungai tersebut, jalan penghubung desa di Kecamatan Maja terputus. Jalan penghubung antara desa Cibodas Kecamatan Majalengka menuju desa Nunukbaru Kecamatan Maja rusak parah akibat tergerus luapan air sungai Cibodas pasca hujan sejak Jumat lalu. Selain merusak jalan penghubung sepanjang 25 meter, peristiwa ini pun mengancam 4 unit rumah, warga, dan sekolah dasar di desa itu. Dalam 17 kejadiannya sungai Cibodas, banjir, sekarang besar sekali. Jadi mengatibatkan jalan Cibodas Nunuk menghubungkan dua desa, dua kecamatan, Kecamatan Majalengka dan Maja terputus panjang 25 meter. Untuk sementara masyarakat atau pengguna jalan, kami alihkan ke jalan desa untuk berlalu lintasnya. Nah, sementara masyarakat di sini menutup jalur untuk melalui jalan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kanit Bin Mas Polsek Pajalengka Kota, Aibtu Agus Subakja mengatakan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pengguna jalan dialihkan ke jalan desa melalui permukiman warga. Petugas kepolisian dan aparat desa setempat mengimbau baik pengguna jalan maupun warga yang tinggal di sekitar aliran sungai Cibodas tetap waspada. Terlebih hingga saat ini curah hujan masih cukup tinggi di kawasan tersebut.